hai oke halo teman-teman kembali lagi di channel holyboy up di video kali ini gue mau kasih tahu tutorial cara mengatasi lspdfr GTA 5 kalian error karena bad antivirus dan firewall ya Nah ini terjadi biasanya ketika file GTA 5 kalian ini termakan oleh antivirus dan juga masalah driver VGA yang kalian tidak update guys Oke gua disini bakal kasih tahu cara untuk memperbaikinya ya guys ya let's go Oke jadi yang pertama disini yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus rutin mengecek driver VGA dari PC atau laptop kalian ya guys ya kalau kalian pakai VGA nya Nvidia silahkan kalian buka aplikasi invidianya kalau kalian pakai VGA nya AMD silahkan kalian buka aplikasi AMD nya ya guys ya kebetulan gua disini pakai Nvidia dan gua pakai aplikasi namanya GeForce experience seperti ini Nah kalau kalian update silahkan ke menu driver Nah biasanya kalau ada update terbaru bakal ada tulisan update now seperti ini jadi intinya kalian harus selalu update si driver VGA nya ya guys ya Oke kita ke step selanjutnya kalian disini harus buka juga yang namanya Windows update jadi di sini kalian harus update secara rutin agesha karena kalau misalkan tidak update biasanya ada driver driver yang tidak bisa atau tidak bekerja dengan game-game baru atau aplikasi script-script baru jadi Windows update ini menurut gua sangat penting banget agesha silahkan kalian update juga secara secara rutin Oke jadi step yang terakhir biasanya masalah ini terjadi ketika kita bermain lspdfr guys lagi asik-asik ya main lspdfr tiba-tiba muncul notifikasi GTA 5 atau rage plugin hook bed antivirus firewall blablabla nah gua jelasin sedikit kalau misalkan itu terjadi karena file GTA 5 kalian itu termakan oleh antivirus nah biasanya si antivirus ini terlalu sensitif guys mengira file GTA itu sebagai virus makanya diambil tuh sama antivirus file-nya jadi rusak atau jadi hilang guys nah disini biasanya terjadi ketika kalian mendownload antivirus pihak ketiga nah makanya gua pribadi ya dari dulu punya laptop atau PC tidak pernah mendownload yang namanya antivirus Kenapa karena Windows 10 dan Windows 11 ini sudah menyediakan antivirus bawaan ya guys ya namanya Windows Defender yang menurut gua ini sudah bagus banget ya guys ya jadi kita tidak perlu lagi download antivirus dari luar oke nah tapi disini si Windows Defender ini agak sedikit nakal ya guys ya di beberapa kasus ada file GTA yang dimakanin oleh si Windows Defender ini yang akhirnya GTA nya error nah disini gua bakal kasih tahu gimana caranya supaya file kalian tidak dimakan oleh antivirus Windows Defender Oke langsung aja kalian buka menu lalu disini kalian tulis aja security ya Windows security seperti ini lanjut disini kalian klik virus treat and protection lalu Scroll kebawah cari yang namanya manage setting guys Oke Scroll lagi dan disini ada yang yang namanya exclusion add and remove exclusion ini pengecualian ya guys ya jadi file yang udah kalian daftarkan disini tidak akan termakan oleh antivirus Oke disini gua udah masukin beberapa aplikasi ya yang dicurigai virus padahal ini bukan ya guys ya Oke langsung aja kita bakal masukin GTA nya guys add and inclusion add ya di sini ke folder lalu disini kalian buka directory game GTA 5 kalian ya guys ya nih Grand Theft Auto 5 nah gimana Bang kalau gua GTA nya ori Steam kalian masukin aja sistemnya guys biasanya kan gini kan masukin aja steamnya gua GTA 5 langsung aja di select folder dan nanti bakal masuk disini nih D games GTA 5 Oke kita masukin lagi guys add lalu folder disini kalian buka GTA 5 nya ya GTA 5 5 lanjut disini kalian masukin si plug-in ya guys klik bagian seperti ini lalu select folder karena itu yang biasanya dicurigai di plug-in itu guys ya Oke sekarang satu lagi kita masukin add lalu disini kita pilihnya yang file Oke kita pilih file lalu buka directory GTA 5 kalian Scroll dan cari yang namanya range plugin hook kayak gini guys nih range plugin hook kalian klik dan klik open Oke jadi untuk file GTA 5 file plugin file plugin dan range plugin ini aman tidak akan dimakan oleh antivirus guys silahkan kalian coba dan ini pasti work ya Nah untuk kalian yang file-nya sudah termakan oleh antivirus gua saranin kalian langsung install ulang si mod tersebut guys karena file-nya udah pasti rusak jadi kalian bisa ulang dan cobain lagi main GTA nya guys kayaknya segitu aja jangan lupa like comment subscribe bye bye yo